Prosesi pengukuhan guru besar bidang ilmu ekonomi UHAMK mendapatkan apresiasi dari Majelis Dikti Litbang Pemilang Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLD di wilayah 3 DKI Jakarta. Pengukuhan guru besar diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi UHAMK untuk terus meningkatkan kualitas dosen. Pengukuhan guru besar Profesor Sesu yang dilangsungkan di Aula Ayar Farudin FEB UHAMK mendapatkan respon positif atas raihan gelar guru besar di UHAMK. Dua di antaranya dari Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pemilang Pemilang Pusat Muhammadiyah Sudarnoto Abdul Hakim dan Koordinator Peningkatan Motu SDM dan Riset LLDT 3 DKI Jakarta Sri Mastuti yang turut hadir menyaksikan pengukuhan guru besar Profesor. Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pemilang 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 JDニ계 mengatakan raihan guru besar Prof. Sesu tentu akan memberikan kontribusi bagi penguatan UHAMK. Karena menurut Sudarnoto salah satu ukuran perguruan tinggi yang unggul yaitu Profesorship dan hal ini tentu sudah diakselerasi baik oleh UHAMK. Pertama menyampaikan penghargaan ya, selamat pada Pak Andi Sesu yang pada hari ini sudah dikukukan menjadi guru besar di UHAMK, khususnya di bidang ekonomi. Dan ini sangat luar biasa, karena dalam usia yang sudah sangat senior ya, dia tetap menunjukkan kegigihannya ya, semangat yang luar biasa untuk meraih gelar apa namanya, puncak ya, bidang akademik yaitu guru besar. Tentunya ini tidak sekedar memberikan gambaran tentang keseriusan Pak Prof. Andi Sesu untuk melahirkan karya-karya ilmiahnya, seperti yang tadi disampaikan dalam pidatonya, dalam bidang ekonomi, ini sebuah rintisan, tapi juga akan diharapkan, saya kira akan memacu kawan-kawan dosen di UHAMK untuk terus bergerak, meraih, berjuang, meskipun tidak mudah mempulih gelar guru besar ini. Dan ini tentu akan memberikan kontribusi bagi penguatan faktas ekonomi, umumnya penguatan di UHAMK sendiri. Karena salah satu ukuran perguan tinggi yang unggul itu adalah profesorship. Sementara itu di waktu yang sama, koordinator peningkatan mutu SDM dan riset LLDT 3 DKI Jakarta Sri Mastuti mengatakan pengukuhan Prof. Sesu sangatlah membanggakan di mana pengangkatan guru besar Prof. Sesu bagi LLDT wilayah 3 merupakan capaian tertinggi di tahun 2022 yang berjumlah 41 guru besar. Sangatlah membanggakan karena kami mengalami sendiri pada saat beliau beraudiensi, saat-saat beliau akhir-akhir sebelum turun guru besar beliau. Prof. Dr. Sesu MSI ini juga menjadi tambahan guru besar bagi kami di LLDT wilayah 3 di mana pada tahun 2022 LLDT wilayah 3 sepanjang hayat, sepanjang dari Kopertis dulu mendapatkan guru besar tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 41. Ini jumlahnya sangat meningkat sekali pada tahun 2021 berjumlah 32 itu pun sudah terbanyak sebelumnya namun Ibu Kepala Lembaga, Ibu Dr. Paris Tianti Nurwadani memberikan target kepada kami berharap mendapatkan 40 guru besar pada tahun 2022 yang ternyata tercapai dan melebihi 1 sehingga kami mendapatkan 41 guru besar pada tahun 2022 yang merupakan LLDT terbanyak di seluruh Indonesia yang mendapatkan guru besar pada tahun 2022. Syukur Alhamdulillah semoga jabatan akademik profesor atau guru besar Prof. Dr. Sesu ini dapat menambah suntikan baru bagi kami di LLDT wilayah 3 terutama di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Dengan demikian Prof. Sesu menjadi profesor ke-292 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 3 DKI Jakarta. Prof. Sesu juga menjadi profesor ilmu ekonomi pertama di Uhamka. Sebagai informasi, Prof. Sesu juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 dan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Joko Widodo tahun 2016. Pohar Ariski Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.